Selanjutnya saudara yang juga jadi sonota menjelang bulan Ramadan, penjualan kurma di Kompleks Pertokohan Pasar Tradisional Tanjung Jember Jawa Timur meningkat hingga 80 persen. Kurma jadi makanan favorit untuk membuka atau berbuka puasa karena rasa manis kurma dapat membantu menjaga kondisi tubuh setelah berpuasa. Kompleks Pertokohan Pasar Tradisional Tanjung Kecamatan Kaliwates Jember Jawa Timur ramai didatangi oleh warga yang hendak membeli kurma. Sejak sepekan terakhir penjualan kurma meningkat hingga 80 persen dari hari biasanya yang rata-rata mencapai 100 kilogram per hari. Pembeli tak hanya datang perorangan, tetapi juga dari sejumlah pedagang atau toko kecil yang nantinya akan dijual kembali secara eceran di momen bulan Ramadan. Kurma memang memiliki rasa manis legit dan mampu membantu menjaga kondisi tubuh saat berpuasa. Apalagi mengonsumsi kurma merupakan salah satu Sundah Nabi. Warga memilih membeli lebih awal sebelum bulan Ramadan tiba karena harganya relatif lebih murah dibandingkan saat membeli di masa bulan Ramadan. Kenapa harus membeli lebih awal ini, Pak? Lebih murah. Berapa harganya harganya? Dari Rp25.000 sampai Rp250.000. Ya, biasanya setiap hari, kadang sebulan sekali. Harga buah kurma yang ditawarkan beragam, antara Rp25.000 hingga Rp250.000 per kilogram, tergantung dari jenis kurma yang dipilih. Jenis mesir yang diburu masuk ke bulan luasa itu biasanya jenis mesir. Kenapa seperti itu? Karena posturnya besar, harganya terjangkau. Biasanya pembeli itu memesan dulu atau seperti apa? Kalau langganan untuk orang yang dijual lagi itu memesan dulu. Terus kalau yang tidak pesan biasanya langganan itu kurang seminggu, 10 hari sudah mulai berdatangan. Kurma yang dijual biasanya didatangkan dari luar negeri seperti Mesir, Irak, bahkan Amerika Serikat.